salam pagi miss pagi miss sorry ya ada kendala teknis barusan jadi terlambat sehat miss sehat miss sudah datang teman-teman ya semuanya sama satu jam ke depan karena jadi kameranya harus diaktifin sebagai bukti itu memang kalian ada di situ terus dandan buat yang belum dandan silahkan ya boleh sambil ini nanti sambil dandan nanti di akhir sesi saya lihat dandanannya gimana bisa bisa gak bisa bisa miss bisa miss sudah kelihatan mukanya makeupan dimana miss itu miss apanya gelap 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 banget enggak kan enggak jelas ini brisbane jadi itu langsung waktu saya ke brisbane tahun lalu brisbane itu dimana brisbane Australia saya jalan-jalan ke situ gratis dibayaran pemerintah dikasih uang jajan lagi satu hari sejuta mbak udah ya udah sekarang kita bahas dulu materinya kita sebentar ya saya buka nah selama jeda libur kemarin ada yang ngumpul-ngumpulin pertanyaan enggak ada yang mau nanya tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya 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 agak santai masih -منinya Gana Deguh Gana ? Gana kelihatan gak kelihatan apa di layar kalian kelihatan sekologi warna sekologi warna sekologi warna sekologi warna iya hari ini kalau silahkan pikirin satu warna favorit kalian dan kita bakal ngeliat warna favorit kalian itu artinya apa terus cocok gak buat nanti dipakai saat misalnya kerja, melamar pekerjaan memadupadankan pakaian nanti kita lihat dua warna bisa? dua warna boleh tunggu, tapi ini gak enak ya, gak bisa lihat muka kalian gak? masih kelihatan sharingan saya gak? yang tampilnya apa sekarang? masih mis, masih mis, mis ekologi warna dan juga oke kita mulai aja ya udah, gak salah yang pertama nah warna itu merupakan sesuatu hal yang menarik ya jadi dalam psikologi sendiri masing-masing warna itu punya makna salah satu peneliti yang membahas atau meneliti tentang warna dan akhirnya buku tentang warna ini adalah si Mbak Letris Aisman udah nenek-nenek sekarang sebutnya bukan Mbak-mbak lagi nah warna pakaian yang kita pilih ternyata menyampaikan pesan pada orang di sekeliling bisa artinya menggoda gembira atau menakutkan nah penerapan dari psikologi warna ini dalam kehidupan sehari-hari juga lihat ya jadi kayak petugas keamanan apa tuh petugas keamanan satpam ya satpam pakaiannya biru donker biru tua kesannya apa supaya kelihatan berwibawa dan berkuasa sementara kalau juru rawat misalnya di ruang operasi nah yang dipakai hijau toska hijau pupus kenapa ternyata ada artinya tuh untuk menyiratkan rasa tenang dan man oke nah ini sekarang kita mulai biru tua ada yang suka warna biru tua mel samis mel samis oke biru tua itu nih boleh dibaca ya artinya melambangkan perasaan yang mendalam sifatnya konsentrasi kooperatif cerdas perasa integratif pengaruhnya tenang bijaksana tidak mudah tersinggung eh kawan suka berteman dia ya biru ini stabil karena itu warna langit jadi langit tuh tetap ya walaupun lagi mendung walaupun lagi terang cerah nah tetap kita bilangnya langit biru makanya dibilang lebih stabil kapan dipakai untuk jadi pakaian biru tua ini cocok dipakai untuk acara formal atau seragam nah kalau untuk kru-kru sendiri kru ya awak kambin sendiri di luar negeri atau ya secara umum warna biru tua ini rajin dipakai sering dipakai untuk seragam kalau di Indonesia lebih kesatam ya sama apa lagi yang pakai biru dongker pegawai bank bezernya ya sering biru dongker nah kesannya untuk itu tadi lebih tenang bijaksana punya ini punya kontrol nah ini contoh contoh blues sebetulnya kalau di luar negeri boleh dipakai seperti ini untuk kerja untuk sekolah tapi untuk di Indonesia ini gak bisa sorry aduh pula alarm oke biru muda biru muda melabangkan keteguhan dari cita-cita sifatnya bertahan protektif tidak mudah pendirian tidak berubah pikiran jadi agak keras kepala ya teguh sering bangga diri berpendirian tetap responnya kepercayaan konservatif keamanan teknologi kebersihan dan keteraturan makanya kalau lihat sekarang apa namanya futuristik gitu ya untuk kesan masa depan kesan apa orang itu lebih sering pakai biru muda sama silver satu lagi bener kan fungsinya untuk itu nah kapan dipakai biru muda untuk hal-hal yang non formal jadi artinya itu kalau dipakai orangnya ramah ceria lucu penuh kreativitas apalagi kalau pinter memadu padankan dengan warna ungu nah ini contoh seragam airline pakai biru muda kesannya bersih ya cerah nah ini buat yang cowok-cowok juga boleh pakai biru muda dikombinasikan kebayang gak sih kalian pakai baju begini enggak miss kenapa karena pakai hijab ya nah sama ya tetep lah ini standar yang bisa dipakai untuk ini nah abu-abu yang suka abu-abu ada miss artinya serius bisa diandalkan dan stabil tuh artinya bagus nah saya ingatkan kembali arti warna di sini biasanya berkaitan erat dengan kepribadian masing-masing orangnya ya secara umum tuh biasanya berkaitan kapan dipakai abu-abu kuat dan praktikal praktikal tuh apa ya bilangnya praktis sigat gitu ya jadi kalau pilih warna ini boleh saat wancara kerja nanti mau padu-padankan misalnya pakai kemeja abu-abu silahkan tapi jangan dari atas sampai bawah abu-abu semua gitu ya tapi dikombinasikan tapi kalau di NAC sendiri biasanya kalau untuk seragaman NAC nah untuk memadu-padankannya bisa pakai atasan bercorak sepatu anting apa ya ini standar masih boleh sebetulnya walaupun kerahnya tidak kerah resmi masih bisa aduh ini kelihatan nggak sih tulisannya siap tidak mis nggak nampak mis terus rame tunggu ya warna ini mau makan ke dalam masih kelihatan warna oke sekarang kelihatan apa kuning masih kuning ya tunggu saya ganti ya oke 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 udah ini semoga tampilannya lebih enak nah kuning kuning ada yang suka kuning kuning ini warnanya ceria artinya bisa kegembiraan bisa muda bisa gembira imajinasi nih hari ini saya pakai baju kuning saya mau menudikan saya lagi bahagia nah warna kuning dapat meningkatkan konsentrasi nah sebab warna ini juga sering dipakai untuk kertas legal atau post-it post-it itu yang gimana ya oh nggak post-it yang kertas yang memper-nepel yang ada tempelannya jadi kalau mau nulis pesan tempel di buku atau di apa jadi pembatas tunggu ya seperti ini pernah lihat ini pernah mis ini namanya post-it kalau kalian bilangnya apa origami ini bukan origami ini ini kertas dia nempel ini bagian atas oh iya untuk nulis-nulis mis iya untuk nempel peset ini namanya post-it post-it itu awalnya warnanya kuning untuk apa nah adalah warna yang meningkatkan konsentrasi jadi dia dipakai supaya eye-catching kelihatan gitu dari jauh langsung kelihatan dan untuk di dunia penerbangan sendiri warna kuning juga sering dipakai kayak list list apa ya list di jacketnya ground handling ya kan pernah lihat nah mereka juga pakai listnya kuning biar kelihatan terus pembatas jalan kalau kalian lihat yang pakai kerucut-kerucut itu nah itu juga biasanya warnanya umumnya kuning kan arti sifat ini leluasa santai berubah-ubah tapi penuh harapan menyanyi cita-cita setinggi langit dan semangatnya juga tinggi kapan dipakai nah sebetulnya banyak orang yang nggak pede pakai warna ini karena takut kelihatannya jreng katanya nah padahal warna ini bisa hadir bervariasi mulai dari kuning kucat gitu ya paste sampai yang nggak jreng beneran kalau nggak nyaman jadikan sebagai aksesoris jangan sebagai warna yang dominan oke selanjutnya hijau hotmian jangan menopang dagu hotmian coba duduk yang duduk yang ganteng ya warna ini memiliki arti warna kesejukan keberuntungan kesehatan keinginan ketabahan kekerasan hati punya kepribadian yang keras dan berkuasa warna ini juga memiliki sifat meningkatkan rasa bangga superior superior itu merasa lebih hebat dari orang lain jadi yang suka warna hijau biasanya orangnya agak angkuh tau angkuh nah makanya orang yang suka warna ini umumnya suka dipuji suka juga menasehati orang lain ngerasa paling bener gitu ya nah secara global secara internasional warna ini nggak cocok untuk dipakai tapi kalau di Asia masih termasuk yang disukai terutama di timur tengah Asia oke diseragamnya ya hijau hijau tamugari dari mana juga saya nggak tahu ini nyomor nah terus hitam ini salah satu warna favorit saya ada yang suka itu ada miss ada miss ada miss banyak ya penggemarnya warna ini memiliki arti warna elegan kuat sophisticated kehidupan yang terhenti karena ini memberi kesan kehampaan kematian kegelapan kebinasaan kerusakan kepunahan ngeri ya punya reputasi buruk warna ini karena biasanya di penjahat pada film atau komik tapi jangan salah hitam ini juga punya sisi lain seperti menyatakan sesuatu yang klasik atau yang abadi secara universal warna hitam menjadi warna yang melangsingkan nah kalau udah kurus jangan pakai hitam lagi ya nanti kayak layang-layang kalau yang agak-agak sintal agak berisik pakai baju warna hitam ini malu bagus kapan dipakai nah khawatir misalnya pakai warna gaun yang sama dengan orang lain kan kadang-kadang nggak enak nah tapi kalau hitam walaupun samaan dengan orang lain tapi masing-masing itu punya arti sendiri karena itu tadi masing-masing orang mengkombinasikannya dengan cara yang oke kemeja hitam boleh seperti ini kombinasi dengan warna yang lain nah kalau putih dan pink nanti kita lihat lagi coklat ada yang suka coklat suka makan coklat saya suka makan coklat tapi tidak suka warna coklat nah arti warna ini menunjukkan ciri-ciri suka merebut nah ternyata ya artinya kurang bagus tidak suka memberi toleran pesimis terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masa depan respons psikologinya tanah bumi reliability comfort dan daya tahan kapan dipakai saat santai jadi tidak disarankan satu wancara ya kecuali dalam warna coklat muda atau krem kenapa ini dikasih tahu jadi nanti waktu kalian datang tetap muka seragamnya belum ada melihat bisa enggak berpenampilan semenarik mungkin sudah siap mungkin untuk mewakili diri kalian menginterpretasikan diri kalian itu mengekspresikan diri itu siap harus siap ya oke siap siap krem boleh nah terkait dengan ini gambar ini saya baru ingat kan yang lagi ngetrend sekarang ini motif animal print ya print-print binatang kayak leopat gambar kulit kulit ular misalnya apalah apalah nah untuk saat wacara kerja hindarin nanti yang diingat adalah oh iya si apa si cara kerja nah warna selanjutnya yang mau dibahas adalah warna ungu kalau di Indonesia dikenal sebagai warna janda warna jendes jendong ya jendong sih nah warna ini adalah campuran warna merah dan biru yang melambangkan sifat gempuran keras yang diwakilkan oleh warna biru sebetulnya warna ini kesannya tuh erotis iya erotis menjudus kepengertian yang mendalam dan kepekaan sifatnya sedikit kurang keliti dan penuh harapan tapi respon psikologis arti sebenarnya dari sisi psikologis untuk anak ungu sendiri itu kesannya spiritual misterius ya ningrat kebangsawanan transformasi transformasi itu perubahan tapi disitu juga kelihatan agak kasar dan agak angkuh nah yang suka warna ungu ini biasanya nih sifat-sifatnya ada yang begini nih orangnya labil suka berubah-berubah agak kasar kalau ngomong terus agak sombong suka ungu tuh biasanya juga kapan dipakai? silahkan untuk padupadanan satuan cara kerja silahkan boleh dipakai padupadankan dengan biru secantik-cantiknya supaya bisa menunjukkan kreatifitas kalau ada saya tampilkan gambar disini disuruh pakai dengan normal yang ada pada diri kalian sendiri ini cuma memadupadankan warnanya aja ya contoh aja padupadan warna ini kayak tadi nih dongker nah boleh seperti ini dongker ini seragam ini seragam dikombinasikan agar gak bosan dari atas ke bawah semuanya pakai dongker nah ada leaf orange-nya ini juga boleh ini ungu kan tapi di playful lebih kelihatan menarik dia dengan apa kalau kita bilang kan oh tabrak-tabrak tabrak itu selagi masih warnanya nyampur silahkan warnanya ngeblend silahkan boleh tiga warna jangan lebih dari tiga warna ya nanti dikirain muran berjalan gitu ini tapi motifnya misalnya rokat barangnya garis-garis nanti roknya bunga-bunga kalau misalnya pakai motif yaudah yang lainnya jangan selanjutnya melambangkan pemakaiannya mewakili inspirasi dan harapan diartikan dalam bentuk negatif seperti suka masa bodoh dikombinasinya biasanya orang yang suka orang ini ketanakan dan egoi tidak disarankan sebagai warna yang dominan saat pakai bagai aksesoris makanya contoh tadi yang sebelumnya terima kasih dikombinasinya bagai aksesorisnya bagai aksesoris silahkan nah seger kan kelihatannya tapi tidak terlalu macam nah warna putih warna putih ini harus kembangnya responnya biasanya religius bijaksana suci rendah hati banyak arti yang bagus di yang melekat pada warna putih ini kapan dipakai silahkan kalau untuk wawancara formil biasanya malah disuruh hitam putih ya kalau di Indonesia disuruh hitam putih nah tapi harus diperhatikan adalah kebersihan baju putihnya jangan gara-gara noda setitik saja bisa menghilangkan kesannya yang ingin bangun kesannya kan tadi pengen kelihatan bersih rapi gitu ya nah tapi kanan baju putih tadi sarapan buru-buru sebelum wawancara gitu kuah lontong atau jatuh gitu nasi goreng sebutir aja itu kan ngeplak ya warnanya ada minyaknya itu bisa kelihatan jelas jadi harus hati-hati nah ini boleh dipakai putih hitam ini biasa nah yang suka merah yang suka merah ada minyak ada karena merah ini yang penuh artinya juga terjadi ri warna merah ini karena identik juga dengan warna darah jadi psikologi juga pang ya terus itu pasti meningkat jadi warna ini ini produk dengan nah merah contoh merah 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 terang berkemauan keras penuh gairasi jantan juga kapan dipakai karena warna dramatis bila dipakai saat gitu ya misalnya saat ini sebetulnya karena apa itu dikatkan semua dari orang yang ngeliat nanti jadi malah bisa menimbulkan konflik boleh misalnya dalam menang lihat di taksil gitu silahkan aksesori silahkan tapi tidak untuk warna yang dominan dipakai oke merah jambu kalau merah jambu artinya berbeda lagi artinya malah lebih imut-imut romantis pasrah jenaka lucu hello kitty kan warnanya pinky ya kalau hello kitty warnanya pasti hello kitty nya tuh kak ngamuk bukan yang malu-malu nah ini contohnya seperti itu kapan dipakai bila ingin kesan lebih suka pakai warna manja-manja silahkan pakai warna pink ini oke habis sekian warnanya ada yang mau kalau kita masuk pik selanjutnya lagi mau bertanya miss yang mana hair list miss biasanya kalau yang interview atau yang pertemuan formal gitu bagusan yang kerahnya kayak begini apa yang kayak bunga-bunga gitu ya oke tergantung ya jadi masing-masing perusahaan tuh punya kebijakan masing-masing kalau secara umum di Indonesia masih pakai yang kerah biasa yang seperti kalian pakai nah kalau misalnya mau pakai kerah bunga-bunga yang agak naik ke atas nah silahkan juga kalau memang tidak ada dress code-nya untuk tertentu tapi kalau misalnya dia udah langsung bilang pakai kemeja gitu ya pakai kemeja warna apa nah yaudah turutin harus seperti itu berarti kalau kemeja kerahnya kerah kemeja tidak kerah yang naik-naik tapi kalau dibilang blues atau atas sana itu baru bebas kerahnya bebas tapi yang penting sopan terus kalau kalian mau pakai yang tangan pendek silahkan juga tapi sorry kelihatan gak nih segini ya setengah setengah dari lengan pendeknya itu ketidaknya setengah dari lengan untuk karena kita masih norma timur ya norma ketimuran jadi batas panjang lengan yang pendeknya itu setengah setengah dari bahu dan siku jelas terima kasih terima kasih ada lagi mis langsung bertanya mis jadi kan kata mis tadi kan kalau warna itu kan melambangkan kepribadian terus kalau misalnya kalau banyak yang banyak warna yang digemari itu gimana mis nah kalau banyak warna yang disuka nah berarti orangnya juga lebih situasional biasanya orangnya juga cepat adaptasi biasanya nah ya seperti itu jadi dia pinter dia pinter memilah milih oh kalau ini bagusnya ini oh kalau ini dia tahu dia menempatkan diri dengan baik gak masalah sih sebetulnya tapi dari teki yang banyak warna yang kita sukain pasti ada satu yang kita misalnya paling gak suka atau satu yang paling suka pasti ada kalau saya jadi oke ada lagi ngasihkan oh lewat gak ngasih kode hari ada lagi gak kalau ada yang nanya di chat oke yakin sebentar saya cari dulu kemudian Oke, kelihatan. Apk bisnis. Ada lima etika utama yang harus kalian pegang saat nanti kalian sudah bekerja. Yang pertama adalah mematuhi aturan perusahaan. Kan kemarin kita sudah bilang ya, etika, etiket, etiket itu apa? Aturan. Aturan itu diatur oleh etika. Makanya kalau etika umumnya apa, berarti tidak jauh-jauh nanti ada namanya etiket atau aturan. Yang pertama sekali adalah harus mematuhi aturan perusahaan. Yang kedua, menggunakan manual atau SOP. SOP itu standar operasional prosedur dari perusahaan. Jadi setiap perusahaan punya aturan yang berbeda. Makanya tadi saya bilang kan, kalau perusahaan A, misalnya wawancara kita, dia minta aturannya yang datang dengan pakaian apa, pakaian apa, pakaian apa. Itu berarti SOP-nya mereka. Atau nanti juga kerja di situ, aturan cutinya bagaimana, aturan liburnya bagaimana, penggajian bagaimana. Itu ya perusahaan tersebut yang punya aturan. Kalau di perusahaan lain bisa berbeda lagi. Nah, yang harus diingat lagi adalah menyampaikan kritik dan teluhan dengan SOP-nya. Kan kita kerja nggak selalu manis-manis saja kan. Pasti nanti, ya di rumah aja lah, dengan orang tua sendiri, pasti ada hal-hal yang bersinggungan. Merasa, wah ini orang tua pilih kasih, wah nggak enak ini. Nah, cara yang terbaik sama, baik di rumah, di lingkungan sosial, maupun di dunia pekerjaan adalah menyampaikan kritikan dan teluhan dengan SOP-nya. SOP-nya ini bagaimana? Nanti kita latihan setelah ini. Oke, yang selanjutnya melaporkan kesalahan diri dan rekan kerja dengan baik. Jadi, kalau salah, aku salah, ya, akan ditutup-tutupin atau mengkambing hitamkan orang lain. Tapi, mengakunya juga dengan prosedur yang benar. Kalau salahnya pada rekan kerja, ya, jangan kita yang bilang, usahakan dia yang ngomong. Karena kalau kita yang bilang, jatuhnya nanti kayak, kalau kata orang Medan itu menghibus. Terus, ya, menghibus, ya. Nah, atau, apa, cari mukta, gitu ya. Cari mukta. Dengan menjatuhkan teman tadi. Terus, yang selanjutnya yang harus diingat adalah mengajukan pertanyaan. Baik pada atasan, pada rekan kerja juga, jika tidak paham tentang aturan yang ada atau tentang pekerjaan yang ada. Jadi, lima hal umum ini yang harus diingat dulu. Saat kerja nanti. Pertama, patuh. Yang kedua, pegang teguh aturannya. Yang ketiga, kalau ada kritik, sampaikan dengan sopan. Kalau salah, mengakui kesalahan. Dan kalau nggak tahu, tanya. Simple, kan? Simple, ya. Tapi susah nanti digalankan. Nah, nih, laporan, kesalahan, dan pelanggaran. Karena biasanya ini yang susah. Pertama, tidak merasa dihakimi atau menghakimi. Ini kalau melapor atau dilaporkan, ya. Terus, minta untuk diselidiki lebih lanjut tentang kebenaran masalah. Dan kalau memang terbukti bersalah, dan memang kalau efeknya fatal, ya. lima konsekuensi dan saksi dari pelanggaran tersebut. Oke. Sampai di sini, paham? Paham, Is. Oke, terima kasih. Nah, lalu ada etika dalam lingkungan kantor, internal. Jadi, antara sesama pegawai, antara sesama rekan kerja. Yang harus diperhatikan adalah hal-hal ini. Yang pertama, mencegah pelecehan. Yang kedua, mencegah diskriminasi. Mengerti diskriminasi? Apa di diskriminasi? Diskriminasi itu apa sih? Cynthia? Seperti, kayak apa? Kayak apa? Saya mau Cynthia yang jawab. Kekerasan ya, Miss, ya. Tepat. Seperti kayak kekerasan, Miss. Kekerasan? Bengi. Siapa yang jawab tadi? Bengi, ya. Bengi, Miss, ya. Oke. Enggak. Diskriminasi ini lebih kayak... Membeda-bedakan. Iya, membeda-bedakan. Ya. Jadi, oh, karena dia orang satu kampung sama saya, jadi saya lebih enak kerja sama dia, gitu. Atau, ah, enak kerja sama laki-laki, enaknya kerja sama teman-teman cewek aja. Itu termasuk diskriminasi. Kalau yang antara laki dan perempuan berarti diskriminasi gender. Tapi kalau karena sama suku, sama ini, sama agama, itu nanti diskriminasinya bisa kena ke suku atau bisa ke agama. Nah, yang selanjutnya melindungi data pribadi. Maksudnya apa melindungi data pribadi? Walaupun kita sama-sama kerja, jadi teman, satu tim, tapi tetap ada hal-hal privasi dari diri kalian. Tidak perlu orang tahu. Tidak perlu orang tahu. Boleh disimpan sendiri sebagai rahasia kalian. Kenapa? Nanti begitu diumbar-umbar, wah, semua orang tahu. Itu malah bisa jadi sesuatu yang menjatuhkan kalian. Terus, yang selanjutnya adalah menciptakan tempat kerja yang nyaman. Bukan hanya nyaman secara fisik tempat kerjanya nanti, tapi juga nyaman secara sikis. Tidak berantem sama orang, tidak musuhan, tidak iri-irian. Nah, itu termasuk itu rasa nyaman. Selanjutnya menghormati rekan kerja dan hak pribadi. Jadi masing-masing orang punya hak, punya kewajiban, dan harus saling menghormati. Nah, ini untuk etika dalam lingkungan kerja, tapi dengan faktor eksternal. Kita dengan orang di luar perusahaan atau di luar jaringan kita. Bagaimana? Yang pertama, hindari pertentangan kepentingan. Yang kedua, pekerjaan sampingan tidak boleh mengganggu pekerjaan utama. Jelas. Ini contoh ya, contoh nyata. Ini saya. Saya, pekerjaan utama saya saat ini adalah PNS. Jadi, begitu saya ada tugas, kerjaan sampingan saya sebagai dosen, sebagai instruktur di Nadaria, harus saya tinggalkan. Tidak boleh, saya bolos kerja untuk ke Nadaria, itu tidak boleh. Itu melanggar ketika. Atau nanti saat kalian kerja, kalian kerja jadi airline staff. Tapi kalian juga punya usaha kecil-kecilan buka travel. Terus, kalian lebih mengutamakan travel kalian daripada pekerjaan. Atau, ah, ini kalau tiketnya dimasukin dari travel saya ini bakal untungnya lebih banyak ke saya. Nah, itu nggak boleh. Terus, menerima hadiah, tips dari klien atau konsumer, customer, tidak dibolehkan. Sebetulnya tidak dibolehkan. Karena ini bisa menimbulkan rasa di dalam diri kita, wah, itu kemarin baik banget. Dia kemarin tips gede. Besok pas datang lagi, oh iya, dilayani dengan senyum yang lebih hangat, lebih apa-apa. Nah, ini. Akhirnya itu tadi menimbulkan diskriminasi. Makanya sebetulnya tidak boleh. Atau misalnya, kalian kerja di pack handling, nanti di airport. Terus, melihat ada yang butuh wheelchair, kursi roda, terus kalian bantuin lah, apa segala macam. Setelah kalian bantuin, setelah si ibu itu tadi terbang, kalian disalam tempel, dikasih tips. Nah, besok-besoknya, begitu lagi, wah, ada lagi tuh yang ini. Wah, itu tidak benar jadinya ya. Karena mengharapkan itu tadi. Jadi kerjanya tidak ikhlas, tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab resmi. Malah mengharapkan ini tadi, hadiah atau trip tadi. Menerima yang dikasih aja tidak boleh, apalagi meminta. Nah, meminta hadiah atau tips. Dilarang keras ya. Jadi misalnya, dorong-dorong wheelchair ke sana ke sini. Terus berbalik, terima kasih ya nak. Misalnya ibu itu bilang gitu. Terus, kalau mau bilang gini, udah, terima kasih aja. Tidak hanya menjatuhkan kalian, tapi juga menjatuhkan harga diri perusahaan. Oke, selanjutnya memberikan hadiah kepada atasan atau kepada pelanggan. Ini ada rambu-rambunya, seperti apa. Jangan membawa nama pribadi. Boleh, atas nama kelompok, atas nama perusahaan, silakan memberikan hadiah. Silakan. Atau memberikan hadiah pada atasan, atas nilang. Rame-rame kasih, boleh. Kalau diri-siri, sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena biasanya identik dengan itu tadi, cari muka. Bukannya udah ada masing-masing kan? Gak usah dicari-cari lagi ya. Nah, selanjutnya. Memberi potongan harga. Nanti ini yang sangin bagian tiket, airline store, apa-apa. Memberi potongan harga pada customer. Kalau memang tidak aturannya untuk memberikan itu, ya jangan. Karena nanti kalau terjadi kesalahan, yang dipotong adalah gaji kalian. Yang kasihan kalian. Nah, selanjutnya menerima komisi dari perusahaan. Ini boleh. Tapi kalau dari perusahaan orang, gak boleh. Jadi mata-mata gitu ya. Karena, wah ini membocorkan hasilnya di sini, kasih ke sana, terus dikasih uang berapa. Nah, itu gak boleh. Sangat-sangat dilarang. Menerima swap juga dilarang keras. Selanjutnya, etika komunikasi bisnis. Komunifikasi dengan fasilitas perusahaan hanya diperbolehkan untuk kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi, misalnya, kalian dikasih telepon kantor, handphone dengan nomor kantor. Pusahaannya dibayarin nanti sama kantor. Yaudah, pakailah itu untuk bisnis. Bukan pakai untuk chatting, bukan untuk nelpon pacar. Bahkan untuk nelpon mama sendiri juga gak boleh. Hanya untuk kepentingan bisnis. Jadi, kalau mau yang jujur, mau yang lurus, seperti itu. Nah, penggunaan media sosial dengan fasilitas kantor. Nah, nanti ya, wah lagi sepi, gak ada pelanggan. Ini online internetnya. Terus buka-buka Instagram, ngeliat-ngeliat IG, ngeliat jualan nana, pakai laptop kantor. Itu sebetulnya gak boleh. Kalau menurut etika itu tidak boleh. Terus, selanjutnya adalah menjaga arsip kantor atau pekerjaan dengan baik sebagai bukti komunikasi. Dan juga menjaga bukti transaksi dengan baik. Jadi, begitu ada nanti kendala atau ada apa masalah di antara kedua ini, kalian siap datanya lengkap. Dengan kompetitor. Nah, kompetitor itu apa sih? Pesaing ya. Saingan. Memastikan harus adanya persaingan sehat, tidak menjelekan kompetitor. Jadi, misalnya ya, misalnya kita kerja di Sriwijaya. Terus, kita tahu Lion Air itu king of delay. Raja Telat gitu ya. Raja Telat, Raja Maret. Terus kita bilang, udah pilih tiket ini aja. Pilih di perusahaan saya. Di perusahaan saya ini jadwalnya lebih stabil, tidak seperti di sana. Nah, itu gak boleh. Kata-kata seperti itu tidak boleh. Walaupun itu kenyataan, tapi tidak boleh. Karena itu termasuk menjelek-jelekan. Nah, lalu menjaga rahasia perusahaan dari kompetitor. Ini tadi ya, terkait dengan swap-menyuap dan membutuhkan rahasia perusahaan tadi. Tidak boleh. Jaga. Benar-benar. Nah, terus yang harus dirahasiakan dari kompetitor. Harga, tren, persaingan, tender misalnya. Secara ketentuan kontrak, biaya, termasuk gaji. Nah, ini nih yang suka dibacarin gini. Misalnya, oh aku kerja di angka Sepura I, oh aku angka Sepura II misalnya. Terus, eh gajimu berapa di sana? Gaji aku masuk cuma segini. Eh aku segini. Nah, itu sebetulnya gak boleh. Sebetulnya itu cakep-cakep soal gaji itu gak boleh. Atau, ah aku kerja di bank A, satu lagi di bank B. Terus, wah lagi turun ini bonus apa segala macep. Terus, ya itu juga gak boleh dibahas sebetulnya. Bisa menimbulkan kecemburuan sosial tadi. Terus, rencana produksi, pemasaran, atau transportasi ini juga gak boleh. Oke, area pelanggan, sasaran perusahaan yang mana, gak boleh juga. Informasi hak milik atau rahasia lainnya juga gak boleh. Nah, dengan masyarakat sekitar. Ini kita menunggu azan dulu apa gimana yang bagusnya ya? Gak, restah juga ya? Lebih bagus menunggu siap azan aja mis. Oke. Jadi, agak-agak diem dulu ya. Iya mis. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 sama patah di kita tuh emak-emak, panen-enek jaman dulu tuh suka bilang, wah jangan bangun siang-siang nanti rezekinya masuk tuh ke sini jadi kalau mau jadi sukses mau punya harus lebih sigap lebih cepat, lebih tanggap daripada orang lain dan biasanya orang yang seperti ini juga bangunnya lebih cepat karena dia punya banyak waktu untuk mempersiapkan hari akhirnya oke selanjutnya nih, gairah dan profesi mengubah hobi, kegiatan menuntungkan dan menghasilkan lebih baik tuh sejalan pekerjaan sama hobi jadi sama, satu lagi sebetulnya perlu ditambahin tuh sama kepribadian, contoh nih suka gaul suka senyum cepat adaptasi nah, orang seperti ini cocoknya gimana? cocok ga di dunia jasa pelayanan? cocok kan? cocok mis tapi kalau orangnya streng sukanya sendiri kalau ngeliat orang suka sinis tapi cocok jadi apa? jadi safeguard guard ya, jadi security jadi security jadi tetara mungkin nah, daripada jadi di jasa pelayanan tadi berkaitan dengan gairah dan profesi nah, terus kalau hobi menjadi kegiatan yang mengentukan dan menghasilkan silahkan tadi misalnya wah, suka nyanyi boleh siapa tahu banyak followernya bikin channel gitu ya dapat tapi dapat juga penghasilan silahkan anak sekarang kan gitu cita-citanya jadi youtuber disini masih ada yang cita-citanya jadi youtuber jadi vlogger kalau udah disini kalian ada yang ada di kelas ini harus nah hobi kalian mulai sekarang itu adalah senyum hobi kalian ngapalin dulu materi-materi pelajaran saat ini ya supaya apa? supaya menunjang nanti begitu kalian mau kerja begitu apa sudah sudah punya persiapan yang matang supaya sukses oke selanjutnya tiga jaringan mengumpulkan banyak kolega dan menjaga hubungan baik dengan semuanya hingga saat dibutuhkan anda bisa menerima bantuan dari orang yang tepat sorry ya ini pentingnya jadi teman-teman lama itu yang kira-kira potensial teman SD teman TK teman SMP SMA jangan jangan di ini jangan dibuang harus ikut-ikut harus ikut perkembangan siapa tahu ada teman yang sukses duluan tahu ada loongan kerja di mana nah tempat kalian tidak punya hubungan yang baik dengan mereka kan susah mau gitu mau eh cariin aku kerja dong ada kerja enggak tahu bikin apa nah gitu kalau kita punya jaringan yang luas punya banyak kenalan nah banyak yang membantu minimal banyak bantuan tahu gitu kemana harus minta tolong oke selanjutnya pengetahuan orang yang sukses harus punya pengetahuan yang baik belajar belajar dan terus belajar belajar itu enggak ada abisnya ya belajar juga dari di kapan saja di mana saja termasuk saya di sini mungkin banyak dari kalian yang melihat kalau saya mengajar di sini padahal saya juga belajar di sini belajar apa wah ternyata kalau kelas grooming misalnya dipakai online itu jadi bahan pelajaran buat saya terus misalnya wah yang ini nih kelihatan mukanya pada ogah-ogahan padahal cuma tayang bentar di sini nah itu jadi PR buat saya wah jadi harus apa harus apa supaya yang saya sampaikan juga bisa kalian serat itu PR saya buat diri saya ke kalian nah kalian juga begitu apa yang saya sampaikan jadi PR buat kalian untuk belajar terus belajar terus mempraktekkan supaya merkaya diri dengan ilmu dan pengetahuan dari manapun siapapun dan kapanpun jelas ya simple kan jelas selanjutnya tadi tujuh ya ini yang kelima mengelola waktu kalau kalian gak bisa wah habis ini aku mau ini habis ini aku mau ini catet buat jadwalnya manfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin ya di masa pandemi ini ini banyak nih seminar banyak kelas online banyak apa segala macem kalau memang kalian pikir itu bisa menunjang kalian kayak banyak ya di luar untuk support misalnya kayak kelas bahasa inggris tambahan gitu ya atau untuk meningkatkan lagi kelas komunikasi gitu ya itu silahkan ikuti gak apa-apa buat yang malu-malu buat yang gak percaya diri silahkan cari ikuti selama tidak bentrok dengan jadwal silahkan boleh justru kan menambah ilmu kalian mengelola waktu dengan baik dapat sertifikat dapat ilmu jadi penunjang boleh gak dilarang ya nah orang yang sukses juga bisa mengambil resiko without hurt and sacrifice we would have nothing jadi tanpa luka tanpa pengorbanan kita gak bakal punya apa-apa jadi kalau mau punya sesuatu ya harus berkorban harus ngerasain sakit ini kayak ini nih bangun pagi atau bangun siang nah han udah lapar siang-siang tapi masih masuk sama Miss Lydia jamnya nanggung gitu kan itu pengorbanan harus ngerasain tapi nanti bisa dapet sesuatu yang manis jadi akhirnya terakhir perfeksionis mengerjakan sesuatu dengan sempurna lakukan yang terbaik yang kalian bisa dan lakukan yang terbaik yang kalian bisa mudah-mudahan kita bisa sukses untuk menjadi orang sukses kuncinya yang tujuh ini ada pertanyaan? saya mau nanya Miss tentang yang hobi jadi keuntungan itu Miss kan waktu SMA saya masuk grup tari dan saya baru masuk terus jadi senter Miss terus ada yang senter sebelum saya itu ngerasa kayak saya nge-rebut posisinya gitu Miss jadi disitu saya ngerasa minder saya ngundurkan terus itu saya ngerasa tinggalin aja lah tarinya padahal tapi saya milih tinggal kan karena saya dibilang pada begitu Miss itu saya nanggapinnya Miss biar kayak kita biasa aja Miss yang harus kalian tuh bertahan pada suatu tempat bukan karena kalian dibutuhkan tapi karena kalian dihargai begitu kalian tidak dihargai silahkan cabut dari situ karena manusia bakal gak nyaman bakal kita dihargai rasa hormat rasa sejajar dengan orang lain tapi begitu itu udah gak ada ya cuma rasa betul wah kamu jangan pergi ya saya masih perlu kamu misalnya itu tadi misalnya kamu lebih lebih lincah lebih ini gitu ya kamu lebih lincah lebih ini jadinya kamu yang jadi senter dancer disini misalnya itu kan karena dibutuhkan tapi kita dimusuhin sama sekeliling berarti kan rasa nyaman rasa dihargai itu gak ada udah tinggal karena yang lebih penting buat manusia itu rasa nyaman ya jadi kalau nanti kita belajar nih ada teori motivasi katanya gak teori motivasi teori kebutuhan yang yang dasar itu untuk kita cari aja komunitas lain silahkan atau bikin sendiri cari sendiri latihan sendiri gak apa-apa kan saya udah pernah bilang tuh nari-nari joget-joget sendiri itu termasuk olahraga yang menyenangkan diri ini hari ketawanya ngakar kenapa Rie Rie mau nanya nanti misalnya silahkan siapa yang mau nanya Iman mis modulnya bisa dikirim modul modul belum dikirim ya Mas Paris atau saya yang kirim boleh nanti saya kirim ya mis kirimkan modul nanti saya kirim ke Google Classroom ya dari baca-baca yang disampaikan disini saya PDF-in nanti saya kirim ke Google Classroom terus sama satu lagi nanti ada tugas saya akan mengirimkan beberapa apa ya skenario oh skenario ya skenario tau kan nah nanti kalian baca kalian lihat disitu terus kira-kira kalian pilih dua aja ya nanti ada lima skenario kalian pilih dua skenario kira-kira penyelesaiannya bagaimana dari kasus tersebut jadi skenario nya itu berupa kasus apa yang harus kalian lakukan nah kira-kira yang udah diajarin tadi tuh etikanya ngomongnya ngomongnya seperti apa kalau bisa kalian bikin dialognya seperti apa lebih bagus atau minimal itu solusinya jalan keluarnya seperti apa dari kasus tersebut apa yang harus dilakukan dari masing-masing orang yang terlibat di dalam skenario tersebut ya nanti penjelasan lebih lanjut saya bagikan di Google Classroom untuk pertemuan untuk pertemuan sama saya tuh terakhir ada satu kali lagi kalau gak salah kata Mos Faris baru nanti bergabung lagi dengan Miss Lina kalau tatap muka sih enak ya jadi kalau bisa disuruh numpul ini kasus ayo silahkan coba perankan ada yang jadi ini jadi ini jadi ini gimana kata-kata yang baik yang keluar seperti apa coba bersikap yang baik kelihatan menghargai orang lainnya seperti apa itu enak tapi kalau disini nih saya bingung nih bagaimana saya belum menemukan teknik yang tepat buat kita sama-sama bikin drama terus satu ngomong apa satu ngomong apa tapi secara virtual seperti ini saya belum dapat gimana caranya kalau ngomong gantian bisa tapi kalau untuk saut-sautan dalam satu frame kasus gitu atau roleplay seperti itu belum kebayang saya belum dapat sulit Miss sulit belum dapat makanya berdoa lah supaya pandemi cepat berlalu tapi kemesraan jangan berlalu kemesraan ini jangan berlalu ini sih hari Rizky ketawa berarti suka karaokean lagu jadul oke ada lagi pertanyaan kalau gak ada saya tutup Miss sebentar Miss mau minta solusinya juga Miss ya silahkan sebelumnya saya pernah saya sempat kuliah Miss di salah satu fakultas di Kisaran kemudian teman saya atau katakanlah adik ikut PTN di penerbangan ini dan dia pun ikut PTN di salah satu kebidanan dan jebol di kebidanan dan penerbangan ini diberikan kepada saya gitu Miss kemudian perkuliahan saya yang di Kisaran saya hentikan sementara dan kemudian saya melanjutkan pendidikan ke penerbangan ini Miss gitu Miss jadi mau nanya kira-kira Miss solusinya gimana gitu Miss apakah yang di Kisaran ini saya hentikan untuk selamanya atau gimana Miss kalau saran saya pendidikan itu nomor satu ya Miss jadi sekarang saya balikin lagi ke Agung Agung kesini niatnya penuh enggak hanya untuk menggantikan saja atau memang Agung sudah bertekad juga untuk menyelesaikan ini untuk bekerja di bidang ini sebelumnya teka saya memang sudah bulat kesini Miss karena ya itu tadi Miss saya orangnya suka senyum kemudian itulah hobi hobi saya ada di ada di sini gitu Miss oke nah silahkan kalau Agung pintar memanajemen waktu seperti tadi tuh kebiasaan orang sukses ada salah satunya mengelola waktu silahkan Agung jalanin dua-duanya enggak berat serius enggak berat kenapa saya bilang enggak berat nih kenyataannya kita banyak yang beralasan bilang wah susah aduh capek padahal penelitian penelitian ya dari profesor di di dunia ini ada yang meneliti sepinter-pinternya kita secerdas-cerdasnya kita enggak sampai kapasitas otak ini dipakai 100% kapasitas tubuh ini enggak dipakai 100% hanya berapa persennya 30 sampai 50% saja bahkan penelitiannya untuk menguasai 30 bahasa bayangin ya 30 bahasa di dunia itu otak yang perlu dipakai cuma 25% jadi kalau nanya saya udah capek nih kerja aja enggak mau kuliah lagi gitu nah itu tergantung kalian kalian mau memanjakan diri kalian atau ingin berusaha sekuat tenaga sekuat daya tergantung kalian sama kayak saya bilang tadi wah apalagi nih ya lagi pandemi gini kan enggak perlu mau jadi amuba yang bisa wah saya harus ada di medan tapi harus ada juga di kisaran untuk kuliah tapi ada kelas online seperti ini kan nah kalau ada kelas online seperti ini enak tapi kalau nanti sudah full tetap muka saya sarankan cuti dulu cuti jangan berhenti cuti dulu tapi nanti begitu selesai pendidikan Dina Daria kamu silahkan lanjutkan lagi kenapa nanti juga menunjang untuk karir kamu kedepannya yang takut ambil jurusan apa di kisaran manajemen oke bagus kok silahkan dilanjutkan buat yang lain-lain juga ya kalau memang punya kemampuan kemampuan tuh gini ya punya waktu bisa ngelola fisiknya juga kuat silahkan dan satu lagi yang perlu ini adalah kemampuan kantong juga jadi kalau kalau tiga-tiganya ini ada ya silahkan gitu tapi kalau misalnya oh punya otak punya fisik yang bagus tapi wah secara keuangan tidak mendukung kalau mengambil beberapa ya silahkan tinggalkan fokus ke satu itu lebih bagus tapi kalau bisa fokus dua nah dengan pertimbangan yang tadi itu memanajemen waktu sebaik-baiknya silahkan siap miss makasih miss ya ada lagi gak ada ini saya mau ngezoom ngeliat mukanya satu-satu susah ya disini pertama saya minta tolong nanti pertemuan selanjutnya yang laki-laki tidak pakai kos oblong lagi ya minimal pakai kemeja eratik yang perempuan usahakan kan sudah diajari dandan basic-basicnya seperti apa sudah disarankan juga untuk lihat tutorial di youtube yang banyak sekali pada cantik-cantik masa kalian gak mau kelihatan cantik-cantik nanti mungkin kita bisa pakai brush pas the brush gitu ya jadi nah bisa nih tiap-tiap orang bikin video wah before dan after wajahnya seperti apa kan lebih seru ya mulai latihan ya dari sekarang dandannya jangan widak tuh masih polos banget mukanya sylviana juga belum kelihatan makeupnya sama sekali eh belajar belajar latihan terus gak apa-apa itu makeup satu paket itu kalau dipakai tiap hari juga setahun loh baru habis karena kan pakainya tipis-tipis juga gak banyak-banyak lebih bagus tau baik miss lebih bagus apa lebih bagus tau bal bodak ya miss tebal gak gak perlu tebalnya yang perlu itu pas sesuai sesuatu yang berlebihan itu juga gak bagus kan yang perlu tuh pas aja sesuai sesuai perlunya oke selesai ya tidak ada pertanyaan untuk hari ini nanti untuk materi dan tugas akan saya jabarkan di Google Classroom terus kodenya kenapa sayang kodenya kapan dikasih tau miss kode Classroom ya kode Classroom kan sudah ada Classroomnya tidak ganti kode tinggal pakai itu lagi saja oke ya masih bergabung kan apa ada yang sudah keluar nanti kalau ada yang sudah keluar boleh hubungi Mas Faris ya untuk lebih lanjut terima kasih buat hari ini sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya tetap semangat jangan ngoyo-ngoyo tetap pelajarin tetap semangat ya pokoknya ya nah apa yang sudah diajarkan mohon dipraktekan terima kasih selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh siang Miss siang Miss malam Miss selamat siang semuanya siang mas siang siang pak terima kasih buat teman-teman yang sudah join kelas 24 hari ini sejauh ini tadi saya dengar selama meeting tadi ada beberapa pertanyaan terkait kapan kita masuk segala macam ya kira-kira siapa tadi yang mau nanya soal hal tersebut saya pak ya gimana-gimana pertanyaan aku kira-kira kapan gitu pak bisa bertetap muka langsung dan berlangsung pelajaran yang selama ini kita kita inginkan mungkin gak cuma adum ya yang menanya hal ini banyak teman-teman lain-lain juga pada nanya soal kapan kita masuk kapan kita tetap muka langsung di kelas seperti normal seperti pada biasanya jadi gini mungkin di daerah kalian masing-masing di kampung kalian masing-masing mungkin udah tidak diterapkan PSBB protokol kesehatan COVID-19 atau pandemi tapi di Medan untuk saat ini memang masih berjalan sistem PSSB jadi kita memang masih menerapkan sistem protokol yang diterapkan nomor 5 jadi memang untuk sistem pendidikan sendiri masih belum diperbolehkan untuk berlangsung jadi kita kita tidak tahu kapan peraturan ini akan dicabut lagi oleh pemerintah kapan sekolah dan sistem-sistem pembelajaran yang lain masuk seperti biasanya jadi karena ini sifatnya pandemik ya sifatnya ini menyangkut tentang kesehatan nyawa sendiri dan nyawa orang lain jadi kita tidak bisa berprediksi kita tidak bisa semata-mata sama prediksi kapan bisa masuk karena memang kita sesuai dengan peraturan pemerintah kita ikut anjuran pemerintah jadi kalau menurut gambarannya itu memang di Juli di awal Juli tanggal sekitar tanggal belasan Juli saya tidak tahu apa-apa pastinya tapi mudah-mudahan memang karena memang sudah banyak segmen-segmen pekerjaan yang sudah mulai kembali sudah mulai menerapkan sistem neonormal yang mudah-mudahan sistem pendidikan segmen pendidikan bidang pendidikan seperti kita sudah mulai bisa kembali bangun dan bisa kembali menata kembali pas kapan kembali jadi untuk kapan masuknya memang kita untuk saat ini belum tahu tapi memang sesuai gambaran pemerintah prediksi simulasi yang dilakukan pemerintah mungkin awal bulan Juli jadi itu saja yang bisa saya sayang baikkan kira-kira ada lagi yang ingin bertanya terkait hal ini kak Rizky mau masa berkas gimana Rizky Rizky boleh diulang bertanya kayak gini kayak gini kak kan itu masalah berkas apakah gitu kita masuk langsung dikumpul atau gimana soalnya kan ini mau mengurus juga susah jadi untuk masalah pemberkasan memang yang di kampungnya sudah mulai kembali normal yang sudah bisa mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan selama nanti di Nazaria jika ada lebih baik memang ketika masuk nanti dikumpul tapi kalau memang pada daerahnya masing-masing yang belum menerapkan sistem new normal atau mungkin masih PSBB ya tidak usah dipaksai karena memang sistem berkas ini fleksibel kapan selesainya wajib dikumpul jadi lebih baik dikumpul ketika masuk tapi kalau memang tidak saya harus dipaksai oke kak terima kasih kak ada lagi pertanyaan mas masalah seragam gimana dibagi di sana atau gimana ya jadi untuk sistem pembagian seragam kita nanti akan data bagi siapa yang sudah lunas di angsuran pertama nanti Mbak Nova akan kontak kalian ditanya alamat masing-masing jadi bagi yang sudah lunas angsuran pertama dan alamat yang sudah dikirim ke Mbak Nova nanti akan kita kirim melalui ekspedisi bagi kemungkinan bus atau atau dan lain sebagainya jadi nanti seragam akan langsung dikirim melalui ekspedisi ke rumah kalian masing-masing lagi yang sudah lunas angsuran oke ada lagi Wida silahkan mas pengukuran seragam kita datang langsung ke Medan atau gimana kalau kalau sistem pengukuran seragam kita pakai sistem default itu ada S ada M ada XL jadi sesuai data form yang kalian isi kemarin atau yang mungkin belum isi nanti bisa info ke Mbak Nova sudah ada kontak Mbak Nova masing-masing ya karena Mbak Nova pasti sudah kontak kalian masing-masing terkait musipan jadi sistem pengukuran baju kita itu secara default S M atau XL jadi mungkin yang ketika nanti ada yang pilih hanya M mungkin kebesaran bisa dikecilin atau mungkin apa jadi sistem pengukuran itu default ada lagi mas kalau mau pindah jurusan kan itu harus datang langsung nanti biar kita tahu syaratnya ada atau belum jadi nanti kalau memang bajunya udah jadi mas tapi kita pindah jurusan Widasari ada terkait pindah jurusan kemarin bicara dengan Mbak Mini gimana katanya di apa langsung mas dilihat langsung gak ada perubahan atau belum gitu Widasari apa dari awalnya mau pindah kemana dari staf mau pindah kemarin tingginya kurang oh gitu jadi memang sistem pengukuran jadi kan kita masih yang mungkin sebagian besar disini itu masih sistem pengukurannya yang melalui google form kemarin jadi kita pengukuran berat badan dan tinggi badan kalian berdasarkan informasi yang dari kalian sendiri belum secara real datang langsung ke sini jadi untuk mungkin pindah jurusan segala macam nanti kita datang langsung kalian datang langsung ketika sudah normal sudah kembali normal seperti biasa datang kita ukur nanti satu satu lagi semuanya itu hitungan real kita kan disini ada ukuran tinggi badan dan berat badan jadi untuk masalah seragam untuk widah kan awalnya program jadi nanti ketika sudah mungkin terlanjur dibagikan seragamnya seragamnya itu kita kembali kita minta kembali kita tukar dengan seragam upseks kalau jika memang tinggi badannya sesuai ada lagi pertanyaan mas saya mau nanya itu yang untuk pembayaran pakaian itu pembayaran yang pertama kali untuk masuk mas bukan dia angsuran kalian sudah dibagiin sama bak minis sambil naftar harga biaya terbiaya kan ada angsuran 1 2 3 4 nah di angsuran 1 itu kan ada kolom saya lupa angkanya sebesar apa jadi yang harus kalian lintasin itu angsuran pertamanya kalau yang kalian awal bayar itu enggak banyak kalau enggak salah biaya registrasi sudah cukup jelas ya mas makasih mas sama sama ada lagi jadi terkait langsuran terkait biaya terkait seragang terkait ukuran baju segala macam itu boleh kontak langsung ke bak noval melalui whatsapp masing-masing oke sudah cukup jelas ya sudah ada pertanyaan lagi kira-kira sebagian informasi ini sudah ada 35 orang yang sudah pada keluar semua untuk besok materi kita kosong nanti akan disampaikan lagi sebagai reminder sebagai pengingat jadi untuk masuk kembali ke hari sabtu dengan materi nanti dan jam yang akan diinfokan juga melalui whatsapp masing-masing oleh bak jadi sekali lagi terima kasih atas partisipasinya pada hari ini tetap semangat tetap jaga kesehatan saya ucapkan selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum assalamualaikum Terima kasih.